Baik, dalam video ini kita akan belajar trik efek kertas seperti ini. Untuk video kali ini, tampilan aplikasi piktasnya mungkin sedikit berbeda dari versi terupdate sekarang, karena untuk versi sekarang tidak diizinkan untuk tangkap layar, jadi saya menggunakan video lama. Namun untuk tools ataupun langkah-langkah, triknya tetap sama, hanya berbeda di beberapa nama saja. Kita klik icon plus untuk memulai edit, kemudian pilih poster atau gambar yang ingin kita beri efek. Setelah itu kita cari tool tambahkan foto. Di sini kita akan masukkan tekstur kertas kusut seperti ini. Kita klik kemudian pilih tambahkan. Setelah itu kita perbesar ukurannya sampai menutupi seluruh sisi gambar. Kemudian kita cari tools padukan. Kalau untuk versi sekarang namanya padu, kemudian pilih berbanyak atau gandakan untuk versi sekarang. Setelah itu kita bisa atur letak dari teksturnya seperti ini. Jadi sangat mudah. Setelah itu kita cek list, kemudian kita simpan. Demikian sangat mudah untuk diikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.